Halo para pecina tanaman, kali ini kita akan melihat dari dekat bagaimana daun variegata dari Janda Bolong dengan mikroskop portable pembesaran seribu kali yang banyak dibeli online, seribu sampai seribu enam ratus kali. Sebelumnya kita coba dulu ke daun yang hijau, ini penampakan daun yang hijau, tidak ada variegata, ini jari saya kelihatan kerut-kerutannya, ya semua jauhnya hijau, tidak ada percak atau seleret putih, itu mungkin cuma kotoran saja. Setelah membandingkan dengan yang hijau, sekarang kita mau coba dengan yang variegata, itu kelihatan variegatanya cuma seuprit, dan bagaimana hasilnya setelah kita zoom dengan mikroskop kecil ini, ya ini hasilnya, ada nampak yang kontras antara hijau dengan putih mungkin agak sedikit silver, kalau secara kasat mata, warnanya sedikit silver variegatanya. Jadi ini penampakannya, ada perbedaan yang jelas antara yang hijau dengan yang warna berubah daripada yang normal. Kita lihat jelas sekali perbedaannya, untuk lebih jelas lagi, kita coba bagian belakang daun, karena di belakangnya juga ada variegata yang tembus, tembus, tembus bolak-balik ya. Ya ini penampakan variegatanya yang di daun bawah, bagian bawah, kita lihat bagaimana setelah di zoom. Kita mulai dari sini ya, kelihatan juga ada yang kontras di situ, ada warna yang kontras dari bagian balik daun yang variegata dari janda bolong ini. Kita amati, sekali lagi, kita naik ke atas, naik lagi, naik, ini tetap kelihatan tidak hijau ya. Kita coba terus ke bagian yang lain. Ini ada percak, ini sudah sampai di tepi daun, ini percak kelihatan. Kemudian kita lihat lagi, ini yang bagian bolong ya, ada juga bagian yang kontras lagi di sini. Jadi itu yang bisa kita lihat dari kecobaan ini.